Rara Santang adalah salah satu tokoh legendaris dalam sejarah dan budaya Sunda. Ia dikenal sebagai putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang sangat dihormati dalam sejarah Sunda, serta adik dari Kian Santang Raden Surawisesa dan Raden Walangsungsang. Nama lengkapnya sering disebut Nyimas Rara Santang atau Nyiratu Rara Santang, dan ia diakini memiliki peran penting dalam perjalanan agama dan budaya di Nusantara, khususnya di Tanah Sunda dan Cirebon. Berikut adalah beberapa poin tentang sejarah dan legenda Rara Santang. 1. Asal-usul keluarga dan latar belakang Rara Santang adalah putri dari Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, dan Nyisubang Larang. Nyisubang Larang dikenal sebagai salah satu wanita Sunda yang memeluk agama Islam setelah belajar di bawah bimbingan Syekh Kuro di Karawang. Walaupun keluarga kerajaan pajajaran masih kental dengan kepercayaan Sunda Wiwitan, ajaran agama Islam mulai menyentuh beberapa anggota keluarga kerajaan. 2. Pernikahan dengan Raja Mesir Menurut beberapa versi legenda, Rara Santang kemudian menikah dengan seorang raja dari Mesir, yang beberapa sumber menyebutkan bernama Sultan Hud. Pertemuannya dengan Sultan Hud ini dipercaya terjadi dalam suatu perjalanan Rara Santang bersama kakaknya, Raden Walang Sungsang, saat mencari pengetahuan agama. Pernikahannya ini kemudian membuat Rara Santang menetap di luar Jawa, dan dari pernikahan ini lahir dua anak yang juga menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam Nusantara, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarifah Mudaim. 3. Ibu dari Sunan Gunung Jati Dari pernikahannya dengan Sultan Hud, Rara Santang melahirkan Syarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo, wali penyebar Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati adalah tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon. Dengan pengaruh Sunan Gunung Jati, Cirebon berkembang menjadi pusat dawa Islam dan budaya Sunda Islam yang berpengaruh di Jawa Barat. 4. Warisan Budaya dan Spiritual Legenda Rara Santang turut memperkaya budaya Sunda, terutama dalam kaitannya dengan penyebaran Islam di Tatar Sunda. Kisahnya menggambarkan perpaduan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam yang berkembang pada masa itu. Sebagai seorang perempuan yang taat dan bijaksana, Rara Santang sering dipandang sebagai simbol kesalahan dan kehormatan dalam tradisi Sunda. 5. Pengaruh dalam tradisi Keraton Cirebon Warisan Rara Santang terasa di lingkungan Keraton Cirebon, yang hingga kini masih memelihara tradisi leluhur yang diyakini berakar dari ajaran dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Sunan Gunung Jati dan keluarganya. Cerita tentang Rara Santang terus diwariskan melalui tradisi lisan dan tertulis, dan menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah Cirebon dan tradisi Sunda. 6. Figur dalam cerita rakyat dan sejarah Kisah hidup Rara Santang banyak ditemukan dalam cerita rakyat, babat, dan sastra Sunda yang seringkali mengandung unsur mistis dan alegoris. Ia dianggap sebagai figur yang menghubungkan pajajaran dengan penyebaran Islam di Jawa, sekaligus sebagai tokoh perempuan yang dihormati dalam sejarah Nusantara. Walaupun sebagian dari kisah Rara Santang bercampur dengan legenda dan mitologi, figur ini tetap dihormati sebagai tokoh yang membawa pengaruh besar dalam sejarah dan budaya Sunda, terutama dalam konteks penyebaran agama Islam di Tanah Sunda. Terima kasih telah menonton!